Jadi ada tiga keputusan di dalam muktamar kemarin. Jadi ketika, ini pun terjadi di Mekah. Ini pun posong kalau di kurudino, itu sampai di kondok. Di selama ini, kita harus mengikuti rukyah. Sumuli rukyati, waaf tiruli rukyadi. Pas tanggal Telung Pulau Sakban, ini hari ke-30 juga tanggal. Hari ke-30 Sakban, itu udah corok hisap, perhitungannya pun lebih. Bisa di rukyah, perhitung derajat atau sampai wolong derajat. Ini itu dunggul. Tapi mendungkap pesak Indonesia. Ini bagaimana? Bolehkah kita berdasarkan hisap akhirnya tetap kita sempurnakan tanggal 30, berarti posong berdasarkan hisap? Ini gak enak dengan kitab. Ini cara Imam Romli, ini tetap di sumuli rukyati waaf tiruli rukyati, ya pakai rukyah. Nah, ya tetap di sempurna turun pulau jino, dini nanti tanggal saya ngolikur wis hilal, ada tanggal, berarti kondok-kondok. Tapi lah keputusan ini kok rame terjadi di masyarakat. Wis ngolok-ngolok, masyarakat orang ngerti kok. Ya, sehingga kita harus menerima perkembangan teknologi dan kajian ilmiah. Berarti bagaimana? Harus kita terima, harus puasa, biar nanti tidak terjadi 28. Ini menurut Ibn Khajar, tapi dalam Ibn Khajar ibaratitan kitab, beten ngolotan ibaratitan kitab, ketika ada posisi hilal mestinya belum bisa dirukyah, secara hisap kondi itu seorang wang rukyah gak diterima. Berarti hilal atau hisap kondi bisa membatalkan rukyah yang noni. Kalau dibalik, berarti demikian pula hisap bisa menetapkan, rukyah bisa menetapkan tanggal. Nah, ini jantungnya ilat akes. Ilat akes niku. Wah, ini jaman, ya aku jahat-jahat jahat-jahat, ilat akes niku. Urusannya sulh pekih. Ilat akesnya sulh pekih niku kayak gini. Kanti Nabi Dauwakan likulibuduin sotakotun. Buduiki akadikum sotakotun. Semaranya lho. Nopoti yang nekani sahwat ini, kok nosotakanu. Satu-satunya pahala ya, Rasul. Hati-Nabi jawab. Nah, laki-laki yang nonangkarom kan joktusho. Laki-laki yang nonangkarom ini joktusho, berarti laki-laki. Halal berarti pahala. Dan ikilah eh, oleh batal no ruqyah, berarti oleh ngeternok ruqyah. Berarti gai tanggal belum puluh kosong. Ini dihici. Ini keputusan yang belum pernah terjadi. Kedua, ketika khisat menyatakan hilal di atas atau di bawah ufuk, siapapun yang mengaguru, ya tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Mungkin di bawah ufuk kok bisa mengaguru, ya ini jelas. Gak masuk akal. Coroh adat gak mungkin. Walaupun coroh syariat, ya mungkin. Coroh akal, ya mungkin. Kenapa? Om kejitinah Ali. Harjamaah subuh mesti nih. Sang ingin sudah keluar, bisa gak keluar. Dihahankar rumah lah. Ini jelas, ya coroh. Akal lah ya. Tapi coroh adat gak? Gak mungkin. Nah, maka ini gak bisa diterima. Jika sembarangan ufuk, ya terus langsung bisa diterima. Gak masuk akal, gak? Nah, terus kalau sudah jelas gak bisa diterima. Apakah di situ? Berarti sudah gak akan benar uqyah. Apakah masih kewajiban untuk uqyah? Seperti hanya kewajiban ya pada bulan-bulan yang lain. Keputusan pertama. Keputusan pertama. Terus diperkuat oleh Imam Malik. Imam Malik pun dahwakan, kapan-kapan onok tanggal, kok telung puluh dino sampai empat kali. Maka harus dikurangi. Maka harus dikurangi. Yang telung puluh ceng pati harus disengolikurkan. Karena kalau tidak, itu jelas nanti bulan kelima pasti walolikur. Berarti, Imam Malik pun mengakui dengan kisah. Maka harus dikurangi. Maka harus dikurangi. jenis kelamin adalah halal. Kalau punya noproniku jenjeni, gandul berarti lanak, cempluk berarti wadok. Kalau tidak memiliki, kalau memiliki kedua-duanya kunsa, wongpan, wanyu. Atau memiliki satu tapi tidak memiliki kedua-duanya, tapi memiliki kedua-duanya. Tapi sekarang sudah banyak terjadi, wong dwi gandul tapi dwi rohin. Dwi rohin, ada-ada bayi tapi dwi gandul. Iki jarani wong lanang dwi rohin, apa wong wedok dwi gandul. Dan sebaliknya, ketika wong nikun dwi cempluk, tapi dwi rohin. Iki wong lanang dwi cempluk, apa wong wedok dwi rohin. Ini belum belum pernah terjadi, belum pernah ada di dalam kitab, tapi di dalam internet pun berkali-kali terjadi di dalam dunia kedokteran. Nah, iya gua menentukan ini apa? Walaupun hujan hujan intrupsi, hujan intrupsi, tapi berhasil kalau merumusakan. di dalam kunsa muskil nikau bahwa dengan adanya wiladah, itu meyakinkan bahwa itu wanita, wanita. Iyiku, yadullu ala an-naha imbo'atun ya'lina. Tapi yang menjadi masalah, itu itu kalau memang, kalau liat wiladah, jelas. Laki duduk wiladah ke rohin. Laki lajimani wong wiladhan ikun dwi rohin. Laki mesti dwi rohin. Akhirnya kita beranikan rohin adalah yang menentukan untuk laki-laki atau wanita. Dan ini masalah itu di dalam kitab yang menentukan untuk laki-laki. Ini yang perlu memplosir laki-laki seperti ini. Jadi yang dimenangkan laki-laki rohin. Kalau sudah dimenangkan rohin, berarti ketika orang yang punya rohin tapi punya gandul, boleh gandul. BKDI operasi. Akhirnya diganti cempluk. Atau orang yang punya cempluk, karena tidak punya rohin, malih diganti, boleh gandul, boleh gandul. Itu bagaimana? Jawabannya, rohin bahwa operasi itu asalnya haram. Bisa dilakukan ketika ada kebutuhan. kebutuhan. Nah misalnya, dioperasi pikirannya, apa tuh, sok dan sebagainya, karena teman-teman, nah ini boleh. Berarti ketika ada orang punya rohin, walaupun punya gandul, ini maki hukumnya wedok, pakaiannya wedok, warisannya juga, nanti rusannya nangkono. Wah, ini jen, Masya Allah. Aku membahas hal yang luar biasa. Walaupun tidak banyak di-expos, tapi ini kumpulan yang luar biasa. Keputusan ketiga, masalah pertanaan. Ini paling nangkono. ini malek. Tanah yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk difungsikan, sudah digarap bertahun-tahun, ini apakah boleh diambil oleh pemerintah lagi? Nah, ini aneh banget. Karena dunia pertanahan konsep zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda. Kalau kita rumuskan, tidak boleh diambil waniku, bisa menyenangkan pada konglomerat-konglomerat yang sudah garap ribuan tanah. ratusan ribu tanah. Ini malek dari EKB, bukan ini. Kalau kita rumuskan, boleh. Aku tidak boleh. Aku tidak boleh. Itu nanti rakyat-rakyat yang dua ini tanah-tanah turun-temurun bisa hilang. Ini masalah krusial. Akhirnya rumusannya, ketika iktok, ketika pemberian dari pemerintah niku legal dan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemasrahatan, maka tidak boleh diambil selama ada bukti pemilikan. Ini ku terus menerus, ini ku bukti pemilikan. Tapi kalau tidak prosedural, maka tidak boleh. Aku maka boleh diambil atau tidak digarap, boleh diambil. Nah, sedangkan dalam konsep VK, konsep VK ini ku untuk tiktok, tiktok itu pemberian pemerintah terhadap masyarakat di dalam atau hak mengelola tanah. Niku berapa banyaknya? Niku tidak ada batas, yang penting sampai mampu. Kalau tidak mampu, nanti kelebihannya diambil. Selama masih mampu, dipersilahkan. Niki lak zaman biaya, niku panjang ngoteng karena penduduknya sedikit, tanah banyak, sehingga membutuhkan pengelolaan untuk meningkatkan ekonomi. Tapi zaman saat ini, mampu mampu melolah niku para korporasi, termasuk perusahaan. Nah, korporasi dan perusahaan ini kan orang melonggar, memakai peralatan-peralatan yang kerja yang jilid-jilid. Seket hektar ngoteng, perlu ngapain seket ewu hektar. Niku kadung salah biaya gunak. Nah, bisa enggak diambil? Niku yang ngede niki. Nah, di... Nik diaranil, iso ini kumangkai rakyat rakyat jilin juga kese kurban. Nah, kalau nggak iso, niku kepenaan. Akhirnya, kalau tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemasrakatan, Niku dalam ikhtoknya harus sesuai dengan kemasrakatan dan keadilan. Dan ketika menibukan tidak adil, boleh diambil oleh pemerintah. Untuk hal ini jengriku. Nah, termasuk... Tanah atau kalau pemberiannya atau... Tanah Niku pemberiannya tidak adil atau diharap tapi pancen khimar, tanah yang dilarang. Ini boleh. Berarti pengharapannya Niku bukan karena mendapatkan izin. Nah, Niki waktu sabtu Niku, kalau ngisi seminar, Mungkin... Tenggale. Tengperigi. Tengperigi pinggir laut Niku pancen. Ada tanah milik perhutani untuk melindungi laut. Kan giri anu nanya. Ya, saat Niki Niku jenggoni para pendatang-pendatang. Kalau akan melebutan perkampuan, Lalu mereka nampak saat Niki jenggoni pendatang-pendatang ngawi kampung Niku. Terus di... Kei omah remah susun rusun nawak supaya pindah. Gak mau. Tenggore. Lalu mereka nampak saat Niki hutan lindung. Ini hutan untuk melindungi... Laut. Laut. Nah, saya mampak saat Niki jenggore. Lalu mereka nampak saat Niki jenggore. Repot. Kalau mereka nampak saat Niki. Mereka nampak. Repot. Ini mungkin. pemilik perhutani dengan masyarakat berikut ini tapi ini kita urus pahngamon boten gelem ini mulai terus di gusur wani perang aduh urus ngurusyumernya rakyat kita ya bingudin-bingudin panjang sangat dilematis dalam memberi keputusan undik dalam undang-undang tapi yang jelas Hai dalam pasal 33 lindang-undang ini kok kan tanah itu ke bumi udara itu adalah milik pemerintah itu bukan miliknya pemerintah tapi dalam arti miliknya rakyat jadi pemerintah itu hanya mengatur bukan memiliki bukan memiliki jadi berarti kembalinya harus kepada rakyat yang singkat harus sesuai dengan asas keadilan dan kemasyarakatan nilai zaman bian zaman bian iku di dalam tanah itu yang dikomang tapi lezaman saat ini bau tentang tanah itu barang yang berharga lebih daripada emas bahkan tabungan dengan tanah lezaman bian tanah gak diharap pun dijogok dari pemerintah tanah kan gara-gara pengliok punan Hai dan saat ini ke masih berlaku dan iku dan tapi pun anu Teng Kalimantan Teng Kalimantan Teng Kalimantan kontasi oleh bar kuliah singan ikuti nomor 6 nomor 6